ini untuk media tanam lanubi kayu kita akan peragakan seperti apa inilah guna cangkul batang panjang tersebut contohan salah satu contohnya seperti ini ini untuk media tanam lanubi kayu kita akan peragakan seperti apa inilah guna cangkul batang panjang tersebut selain untuk membuat bedeng atau penggulutan untuk media tanam ubikayu dapat juga kita gunakan sebagai media tanam seperti sayuran, cabai, sawi, kangkung, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan kita untuk menanam apa di lahan ataupun gulutan atau gedeng tersebut itu adalah cara penggunaannya posisi badan kita pun tidak perlu membungkuk agar pinggang kita tidak terasa sakit oke ini dia bentuk daripada cangkul panjang bentuknya seperti ini karena dibilang cangkul panjang karena dia memiliki batangnya lebih panjang daripada cangkul yang tadi ini buat cangkul ini dihususkan untuk ataupun digunakan untuk seperti lahan-lahan kering ataupun darah-darah kering yang untuk membantu petani untuk membentuk gulutan ataupun bagaimana saya bilangkan menjelaskannya seperti ini mungkin anda belum paham nanti saya akan tunjukkan bentuknya yang maksudnya daripada gulutan seperti apa oke ini memang khusus untuk di lahan-lahan tanah yang kering ya bukan untuk lahan-lahan tanah yang berair ataupun oke langsung saja kita praktekkan cara penggunaannya fungsi dan daripada cangkul panjang batang panjang ini adalah untuk membersihkan rumput untuk memotong rumput yang kira-kira yang pendek lah yang di lahan-lahan kering ataupun di sekitar-sekitar halaman rumah kita oke langsung saja kita praktekkan seperti apa cara menggaruk ataupun memotong rumputnya yang di tanah kering dengan cangkul panjang panjang ini nah dia lebih mudah lagi karena dia memang khusus untuk lahan yang kering ataupun di tanah dataran tinggi kalau kita menggunakan batang cangkul pendek tinggang kita akan terasa sakit kalau dengan ini posisi kita tidak terlampau membungkuk ataupun sekitar ngacondong ke depan sekitar sekitar 5 menit